Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap Terdakwa Iskandar dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dipimpin oleh Majelis Hakim Reni Pitua Ambarita. Terdakwa Iskandar hadir dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukumnya. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta merusak masa depan korban sehingga Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Terdakwa Iskandar di mana memperhatikan terhadap Terdakwa melakukan pindah pidana melakukan perbuatan cari terhadap anak. Dua, menjadikan pidana kepada Terdakwa oleh Kenaikan dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan kecantikan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana selama 12 tahun penjara. Terhadap putusan ini, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum belum menentukan sikap apakah mereka masih pikir-pikir selama 7 hari untuk melakukan upaya hukum lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.